Ketika bangga kuat, boleh gak istrinya diajak safar ke Bogor? Kalau orang safar berarti boleh apa? Boleh apa, Pak? Buka. Boleh berbuka. Sehingga apa? Karena dia gak tahan sama istrinya diajak ke Bogor safar. Kemudian berhubungan. Karena dia sudah tidak wajib buat puasa. Boleh gak seperti ini? Saya tanya Pak, boleh gak? Ada hoa nafsu. Ini loh, Pak. Namanya melodika. Namanya kemampuan alidhi. Cepatnya diajak nanti adam dulu. Jadi hari nanti adam bisa ini. Nah, misalnya dimakanlah buah yang ini. Ternyata, apa? Menjadikan hati hoa ajar ikusir dan isur. Dari sebuah suara. Ini. Setelah itu, Nabi Allah kadang-kadang disalah dikeluarkan dari surga. Kemudian Iblis juga dikeluarkan dari surga. Manusia Iblis diturunkan ke dunia. Anak turunnya Nabi Adam dengan anak turunnya Iblis itu sampai ilah-ilah. Dia akan menjadi musuh. Ini, apa? Kisah tentang Nabi Allah aja pada kisah. Sekarang kita masuk pada kisahnya siapa? Syaitan dan juga keturunan. Perhatikan. Nabi saya katakan bahwa kita harus tahu mengenal profil syaitan yang menjadi musuh. Lalu siapa syaitan ini? Syaitan ini adalah nurdi atau Iblis. Bahkan bayang, syaitan itu adalah keturunannya Iblis. Iblis itu menikah dan punya anak. Nabi Adam menikah dan punya anak. Menikahkan. Nabi Adam menikah dengan siapa? Dengan siapa? Siti Hawa. Syaita Hawa, Ibu Hawa. Iblis nikah sama siapa? Siapa, Pak? Iblis nikah sama siapa? Setan. Sama setan. Iblis nikah sama Bu Iblis. Jangan tanya namanya. Enggak, Pak Mbak Iblis. Kalau aku nanya ke saya, saya waktu Iblis wari iman saya gak datang. Saya datang. Namanya siapa? Ya jelas Iblis itu menikah, punya anak. Kita menikah, punya anak. Manusia ayat Nabi Adam mereka punya, punya anak. Profilnya. Kemudian, Wabhum makhlukuna minenam. Iblis itu, diciptakan dari, Api. Nah, selanjutnya ini yang penting. Ini bukanlah sepenting banget. Walahhumun kudra tiaraqtasyakul. Iblis punya kemampuan untuk, Berubah bentuk menjadi makhluk yang bisa kita lihat. Jadi syuktan tupa bisa menjelma menjadi makhluk yang bisa kita lihat. Bisanya menjelma jadi apa Bu? Binatang. He? Hewan-hewan binatang. Jadi apa? Al-Kalbul-Aswat. Apa Al-Kalbul-Aswat? Anjing yang berwarna. Sam. Kemudian yang kedua, Biasanya menjelma menjadi, Ular. Ular. Ya? Kadang menjelma menjadi seseorang yang mirip manusia. Seperti yang pernah dilakukan oleh Iblis. Dulu orang-orang mafir, Mekah, Itu mereka, Berkumpul di tempat yang bernama Darunai Wahid. Tempat kumpulnya oleh orang mafir Mekah. Ngapain mereka tumpul? Mereka ingin merencanakan kembunuhan kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpul di tempat yang menjelma menjadi seseorang. Berkumpul di tempat yang menjelma menjadi seseorang. Siapa yang merancang kembunuhan Nabi Muhammad? Yang merancang adalah Iblis yang berbentuk manusia. Ya? Sekenariunya yang membuat Iblis. Kenapa? Pak, Nabi Muhammad itu dimusuhi banyak orang. Tapi tidak ada yang berani kembunuhan Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diindungi oleh awalnya, Yaitu Bani Asyid. Ya? Bani Abdul Mekah. Dilindungi oleh kaumnya Sehingga ketika ada satu kaum yang membunuh dari Muhammad Maka kaumnya dari Muhammad akan membunuh kaum itu Karena dilindungi dari Muhammad Apa dapat Iblis saat merencanakan pembunuhan dari Muhammad? Kata Iblis, ambilkan setiap kaum 20 kaum muda Jadi dari kabilah abdisham 20 orang Jadi kabilah ini 20 orang Dikumpulkan dari semua kabilah Arab Membunuh semuanya sekumpah untuk membunuh Muhammad Sehingga ketika yang membunuh banyak kabilah Kabilahnya dari Muhammad dan Yatul Muttalib Tidak akan berperang dengan semua kabilah yang membunuh dari Muhammad Itu yang mahal jalan-jalan Iblis-ibis yang dapat di dalam batu dengan berbentuk manusia Ya Semua ini adalah orang mati Yang harus mati kelihatan jalan-jalan di depan Memang Masih-masih di Berarti itu siapa? Itu siapa? Iblis 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 Syaitan yang membentukkan diri Keren banget ya Namanya jangan ini ya Jangan tadi Nah Ini Membunuhkan diri Iblis 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 Makanya saya, alhamdulillah, bisa beli di sini Mulai kamu, saya ingin bagi sini Ketika saya tinggal di situ, Pak Saya masih ingat kotrakannya, itu dua lantai Saya waktu di situ, dua lantai yang atas itu ada orang yang serupa Ada orang yang serupa Kemudian saya sama Ustadzik, saya menjawab itu Terus saya, karena saya tidak mengalami Ustadzik, saya merupiah orang itu Ketika orang menarik sekali, ketika orang menarik Ketika orang menarik sama Ustadzik, saya menarik sama Ustadzik Kamu dari mana? Kamu dari Mesir atau dari mana? Atau Ustadzik, kalau kamu dari Mesir, bisa bahasa Arab Ayo, bahasa Arab sama saya Tidak, saya tidak jadi Mesir, saya tidak jadi Mesir Dari Jakarta, karena jen itu, syaitan itu, punya karakter pemboh Pembohong, ya Akhirnya kita bertanya, kamu yang mengirim siapa? Pak, lihat Pak Ketika kita bertanya dengan Masir, kamu yang mengirim siapa? Disebutlah satu nama, musuhnya orang ini Luar biasa, kan? Kata orang ini, aku dikirim sama musuhnya Ini namanya Bapak ini Itu yang megang itu langsung berdiri Mau nyari orang yang bisa bernamanya ini Udah mungkin, mau di-share atau menuruhi bukuin Kata orang ini, saya masih ingin lupa Tolong jangan percaya Ngomongannya Syaitan Jangan percaya Kamu bisa jadi Apa yang dia katakan ini Hanya untuk menjadikan kalian saling bernusuhan Makanya Syaitan itu Apa tadi? Karakternya adalah Mereka 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 itu memang karakternya Suka menjadikan orang waswas Suka menjadikan manusia itu Berbalik dari ketatan kepada Allah Dan suka berboh Makanya Hati-hati Jangan sampai Kita percaya Dengan Jangan Syaitan Makanya ada kisah dulu Pak Iblis datang kepada Nabi Musa Kenapa ini Iblis datang kepada Nabi Musa? Ya Nabi Musa Aku Iblis Yang perlu mengeluarkan adab dari Dari Surga Kalau aku taubat kepada Allah Minta ampun sama Allah Apakah aku bisa masuk? Surga Ya Ya Artinya apa? Artinya Iblis itu seolah-olah mau tau Padahal kan karakter Iblis itu adalah ganda Tidak bisa dipercaya Tidak bisa dipercaya Tidak bisa dipercaya Tidak bisa dipercaya Makanya Saya melihat Cara kerjanya Iblis ini Ini terakhir Ini terakhir Cara kerjanya Iblis ini Apa? Istilahnya Jodesnya Iblis yang paling utama Ya Itu kan sebenarnya Istilahnya Istilahnya Golnya dia itu kan tadi Menyesalkan manusia Istilahnya itu Visinya Ya Visinya-misinya itu menyesapkan manusia Kemudian Jodesnya itu Cara mereka menyesapkan manusia itu Ini Bapak dan Suami Dia selamat Kalau Bapak Bapak Cara kerjanya Iblis Lalu selamat Bagaimana cara menyesapkan manusia? Ba Apa yang Iblis lakukan adalah Balu lagi Wes Visu Visu Dua bedanya Dia akan membuat was-was di dalam air Keraguan dalam air Ada seorang gadis Jangan tanya rumahnya dimana ya Pokoknya ada seorang gadis Dia terkena was-wasnya syaitan Datang seorang laki-laki yang kaya Melamar dia Dia tolak Kenapa? Aku gak mau punya suami yang kaya Karena kenapa? Orang yang kaya Biasanya? Biasanya? Banyak? Banyak perempuannya Banyak apa? Banyak istri Danteng yang miskin ditolak Kenapa? Atau udah duit Nanti hidup kita susah Danteng yang ganteng ditolak Kenapa yang ganteng ditolak? Banyak yang nansir Banyak yang nansir Nanti makan hati Danteng yang jelek Ditolak Kenapa? Manu Dia aja Kengege 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 Lihat Lihat kan Ini perkembuan didanteng Lalu Dan seperti saja Dia tolak Kenapa? Apa yang menjadikan dia menolak semuanya? Was Was-was Makanya hati-hati dengan was-was Karena was-was itu Kalau tidak meresap Di dalam tubuh jadi karakter kita Syaitan itu begitu mudah Untuk membelokkan Membelokkan negeri Gampang sekali Ya Atau Tidak tahu pengalaman ini Pernah Bapak merasakan Biasanya Seorang suami Biasanya pulang jam 5 sore Jam 5 Terbit 5 menit Suaminya belum pulang Gimana istrinya Istrinya gimana Was-was Setelah istrinya was-was Ngapain bang Ngapain dia kalau was-was Telepon Setelah dia was-was Dia kan telepon Setelah dia telepon Gimana mas Kerja masa sih Berapa video call Video call Dia bukan Kerja Ini ada kerja Coba diputer hatinya Puter balik Tidak puas Coba dibawah kolong Di bawah kolong Ini perempuan yang pernah Penyakit apa? Was-was Hati-hati Kadang anak kita Kita pesan Regim Lagi ngaji Lagi baca Quran Lagi zikir Lagi ngapain Quran Maknya di rumah Terasa buka enak Kayaknya anak ini Kenapa-napa Kayaknya anakku ini Masya Allah Ini apa-apaan Ya Anaknya lagi di pondok Lagi ngaji Lagi baca Quran Orang tuanya di rumah Resah Apa yang menjadikan resah? Was Was-was Lihat Gara-gara was-was Ini Kacau semuanya Bahkan Misalnya punya cerita Ceritanya Jangan tanya Perempuannya Ya Soalan perempuan Ini cerita nyata Dia selalu tahu Kau suaminya Di Was-up Perempuan Rentan Perempuan Suaminya Seorang dosen Dia punya banyak Mahasiswi Yang pengen Apa Bindingan Script Script Setiap Was-up Masuk Dihempus Setiap Masuk Dihempus Panyakan Ya kan Dipanya Di perempuan ini Bagaimana Kamu tahu Kalau setiap Ada Was-up Dari perempuan Masuk Di handphone Suaminya Kok kamu bisa tahu Kata dia Setiap Ada Was-up Yang masuk Hati Kurang Terlesah Semua Ini penyakit Apa Penyakit Apa Was-up Makanya Kerjaan Syantan Yang paling Utama Membisihkan Keraguan Di dalam Bidik Terakhir Terakhir Laki-laki Juga bisa Terkena Was-up Kapan Laki-laki Biasanya Terkena Was-up Perhatikan Ketika Laki-laki Pengen Buat Usaha Pengen Buka Bisnis Mau Bikin Bengkel Apa Apa yang terpikir Dalam Adinya Nanti Kalau Nanti Nanti Kalau Modalnya Tidak Balik Nanti Kalau Punya Hutan Bengkel Bengkel Belum Jadi Sudah Mikir Punya Hutan Beng Sudah Mikir Masuk Penjara Sudah Mikir Macam Macam Bengkel Belum Tidak Tidak Penyakit Apa Was-was Makanya Sudah Kalau Bini punya Liat yang Baik Lakukan Bapak Punya Liat Bini Buka 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 Bapak Liat Bini Kawin 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 Iyalah Apa Yang Ngejadikan Kita Takut Dengan Sesuatu Yang Belum Ter Ya Jadi Orang Kita Punya Liat Baik Kok Mikir Yang Baik Ditutup Di Pengadilan Nanti Dicek 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 Nanti Anak Anak Dibawa Pergi Terlalu Panjang Mikirmu Makanya Nggak Jadi Gara Gara Tengah Penyakit Pak Kalau Bapak Masih Belum Yakit Saya Rupiah Selesaian Nanti Saya Rupiah Biar Siapa Yang Pergi Inilah Syaitan Dan Juga Ketua Makanya Musuh Kita Abadi Adalah Iblis Dan Juga Syedra Mereka Punya Visi Yang Kuat Punya Pekerjaan Yang Jelas Kita Seperti Ketua Nabi Allah Ayam Harus Mengerti Cara Kerja Mereka Sehingga Kita Bisa Diselamat Kata Allah Selamat Alhamdulillah Baik Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Bidah Dari Bajuti Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi